Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu mau menyampaikan bahwasannya Ratu Adil itu sabar dalam tuayan Dimana sabar ini menjadi kunci utama dalam penuaian besar Ternyata sosok Ratu Adil, sosok yang masih misterius sampai sekarang Dan sosok Ratu Adil, sosok yang dinantikan di Nusantara ini Dia itu tipe orang yang sabar dalam penuaian Dengan adanya kesabaran dalam tuayan, maka tuayan itu bisa maksimal Dimana saat kita sabar dalam pekerjaan, maka pekerjaan kita bisa maksimal Seperti apa yang terdapat di dalam Amsal, pasal 21 ayat kelima Yang bunyinya Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa Hanya akan mengalami kekurangan Ini ayat ini sudah sangat jelas Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan Bahwasannya Rancangan Rancangan tangan orang rajin Rancangan orang rajin Semata-mata mendatangkan kelimpahan Kalau kita itu rajin Kita rajin pekerja Kita tentunya dapat upah Upah kita sebagian bisa kita simpan atau celengin ya Kita masukkan ke dalam tabungan Kita mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa Tergesa-gesa itu kalau orang jahat itu bilang Kemrungsung Hanya akan mengalami kesusahan Karena dia tidak sabar Sehingga keputusannya bisa salah langkah Dimana ketidaksabaran seseorang Itu dapat menghancurkan tuayan orang itu Segala sesuatu itu ada waktunya Ada waktunya kita harus menabur sebanyak-banyaknya Ada waktunya kita Menyirami taburan kita Kita menjaga taburan kita Merawat taburan kita Sampai besar Sampai berbuah Dan ada waktunya kita menuai Hasil taburan kita Ada seorang petani Ini perumpamaan ya Ada seorang petani gandum Yang dia sangat rajin Dia sangat rajin setiap hidupnya Petani gandum yang baik ini Ketika dia musim menabur Petani ini menabur gandum-gandumnya Dia tabur gandum-gandumnya Di ladang-ladang dia Dia tabur Dia tabur benih-gandum Dia tabur benih-benih gandum Sebanyaknya di ladang-ladang dia sendiri Lalu setelah menabur Lalu ditinggalnya pulang Ternyata Ternyata Ada Petani lain Yang benci kepada petani itu Ada petani lain Itu benci dengan petani yang baik ini Akhirnya apa? Petani yang lain itu Petani yang jahat Dia menaburkan Benih-benih ilalang Benih-benih ilalang Ditaburkan Bersamaan dengan benih-benih gandum Akhirnya apa? Saat petani jahat ini Sudah menaburkan benih ilalangnya Dia pulang Dan keesokan harinya Petani gandum ini Dia merawat Merawat benih-benih gandum Yang dia sudah tabur di ladang-ladangnya Dia rawat Dia sirami Dia jaga Saat Mulai tumbuh Antara gandum dan ilalang itu Kalian perlu tahu Ternyata Gandum dan ilalang itu Tumbuhnya sama Kelihatan sama Gak ada bedanya Ilalang akan kelihatan Bahwa desanya Dia itu pohon ilalang Ketika sudah berbunga Ketika sudah dewasa Mau berbuah berbunga Barulah ketahuan Barulah kelihatan Kalau itu adalah Pohon ilalang Ketika Gandum-gandumnya sudah mulai dewasa Ilalang dewasa Gandum-gandumnya sudah mulai berbunga Dan mulai berbuah Ilalangnya berbunga Barulah petani-petani baik itu baru sadar Ternyata Ternyata ada pohon ilalang Yang tumbuh bersama pohon gandum mereka Di ladang mereka Lalu petani baik itu Dia melaporkannya kepada tuan mereka Kepada bos mereka Bahwasannya Ada tumbuhan ilalang Yang tumbuh bersama gandum-gandum mereka Petani itu minta izin kepada bos mereka Untuk mencabut ilalangnya Secepat mungkin Sebelum gandumnya menua Tapi tuannya Bosnya ini Dia bilang Jangan Biarkan saja Ilalang itu tumbuh bersama gandum itu Dan menua bersama Jangan terburu-buru dicabut Siapa tahu Ketika kamu mencabut ilalang itu Maka Pohon gandum itu ikut tercabut Maka petani itu tidak jadi mencabutnya Petani itu menunggu sampai ilalang dan gandum itu Menua bersama Dan siap dipanen Ketika musim panen tiba Musim tuai tiba Maka semuanya dipotong Semua pohon gandum dan pohon ilalang dipotong Barulah tuannya bilang Pisahkanlah antara Tanaman-tanaman gandum dan tanaman ilalang Lalu ikatlah tanaman ilalang-ilalang itu Dan buanglah tanaman ilalang itu Sungguh-sungguh Tuhan yang bijaksana Karena segala sesuatunya itu ada waktunya Ada waktunya menabur Ada waktunya merawat Ada waktunya menuai Terkadang kita tuh perlu tahu ya Kita tuh perlu tahu Ketika Kebaikan Diselisipi oleh kejahatan Maka kejahatan itu Akan tumbuh bersama dengan kebaikan itu Kita sebagai anak Tuhan Kita jangan tergesa-gesa mencabut kejahatan itu Siapa tahu Ketika kita mencabut kejahatan itu Maka kebaikan-kebaikan yang sudah tertanam Ikut tercabut juga Maka dari itu Bagaimana agar kejahatan dan kebaikan itu terpisah Tunggulah waktu yang tepat Ketika waktunya tepat Barulah Akan ada waktu Dimana kejahatan Akan dipisahkan dari kebaikan Semua hal yang baik Akan disendirikan Dan semua hal yang jahat Akan disendirikan Karena kejahatan Tidak layak Berada bersama kebaikan Dan kebaikan Tidak layak Hidup bersama kejahatan Maka dari itu Yang jahat Dan yang baik Akan dipisahkan Karena apa Terkadang Kita itu punya teman Kita punya teman dekat Punya sahabat Terkadang Sahabat yang kita tolong Teman yang kita bantu Teman yang kita percayai pun Dia bisa memukul kita dari belakang Dia bisa menusuk kita dari belakang Di depan dia kelihatan baik Di depan dia kelihatan madu Tapi di belakang Dia kelihatan ular Beracun Dia kelihatan racun Yang mematikan Maka dari itu Bagaimana cara Untuk memisahkan kebaikan Dan kejahatan Tunggu Tunggu waktu yang tepat Untuk memisahkannya Antara yang baik Dengan yang jahat Karena kedua Belah pihak ini Tidak akan bisa bersama Selamanya Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih